Essential parts of a cover letter Pada dasarnya, ada 7 elemen penting dalam cover letter yang mesti dilengkapi agar seluruh bagian dari cover letter tersusun dengan sempurna Nah, yang pertama adalah return address dan date yang masuk dalam kategori heading Di sini ditulis alamat, nama juga bisa, kemudian tanggal penulisan surat Kemudian, inside address, salutation, body of the letter yang terdiri atas 3 paragraf Complementary closing, signature, name, and enclosure Anda lihat di sini ya, adalah contoh di bagian atas ada return address yang mana termasuk heading Jadi, ditaruh di bagian surat paling atas di mana ditulis tanggal kapan surat itu dibuat Di bawahnya adalah inside address, yaitu alamat perusahaan Nama yang dituju yang bertanggung jawab dalam proses pelamaran pekerjaan itu Apabila di dalam informasi lawangan kerja Anda tidak menemukan nama seseorang yang bertanggung jawab dalam lawangan kerja itu Maka cukup tulis nama bagian saja atau bisa juga langsung menulis nama perusahaan tersebut Nah, biasanya yang bertanggung jawab adalah bagian HRD atau bisa juga disebut procurement office Di dalamnya Anda juga bisa menyertakan alamat secara lengkap Bahkan juga sampai kode post di perusahaan tersebut Jika di Indonesia, di bagian salutation, kita mengenal istilah salam hormat Maka di bahasa Inggris kita menyebutnya dengan salutation Yang diwakili dengan penyebutan dear, mister, mrs, mes Atau siapapun nama dengan penyebutan nama lengkap Apabila Anda tidak yakin apakah nama belakang itu family name atau nama keluarga atau bukan Maka cukup nama belakang saja Karena seringkali di Indonesia kita tidak memiliki family name nama keluarga kecuali suku tertentu Sehingga untuk menyebut yang paling aman adalah bisa juga dengan dear madam atau dear sir Setelah itu, kita langsung menuju the body of paragraph yang terdiri atas paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga Pada paragraf pertama, isi dalam surat itu memperkenalkan diri kita Apa posisi pekerjaan yang kita inginkan dan di mana kita mengetahui informasi tersebut Lalu, di sini pula, kita menyebutkan alasan mengapa kita tertarik dan mengapa Anda melamar posisi tersebut Dan mengapa Anda begitu yakin bahwa Anda adalah calon pelamar yang tepat untuk pekerjaan ini Tentu saja, beberapa poin di atas akan lebih baik jika disampaikan dengan singkat dan tidak perlu berteli-teli Pada paragraf kedua, coba Anda lihat di sini Misalkan ya, Anda lulusan S1 jurusan akutansi atau Anda lulusan D3 perbankan Di situ sudah, atau bahkan jurusan S1 manajemen Di situ sudah memiliki kualifikasi bahwa Anda cocok untuk bekerja di bidang-bidang yang berbagai ekonomi Akan lebih baik jika Anda bisa mengkaitkan apakah apa yang mereka cari Skill-skill yang mereka butuhkan dengan kemampuan yang sedang Anda miliki Sehingga muncul benang merah yang membantu pemilik perusahaan untuk memahami bahwa memang Anda adalah calon yang tepat Nah, pada paragraf ketiga di sini ya Adalah bagian di mana Anda mengakhiri surat tersebut dengan mengucapkan terima kasih Karena sudah berkenan membaca dan mempertimbangkan dengan baik surat lamaran Anda Jangan lupa pula untuk menyambungkan alamat email atau bahkan nomor telepon yang bisa dihubungi Sehingga sewaktu-waktu mereka bisa menghubungi Anda ketika membutuhkan Anda sebagai seseorang yang tepat untuk pekerjaan tersebut Nah, yang terakhir adalah complimentary closing Biasanya ditulis dengan sincerely Sincerely yours, kindness regards, kind regards, yours respectfully, respectfully, best regards Ada banyak pilihan yang bisa Anda pilih Jangan lupa signature atau tanda tangan Jika Anda punya titel, maka silakan disebutkan nama lengkap di sini John Doe dengan tintelnya DA, Bachelor of Arts Dan tak lupa pula enclosure Nah, itu adalah penyebutan bahwa ada lampiran selain surat ini Yaitu berupa kurikulum PT Terima kasih telah menonton!